Intro Halo selamat siang Pemirsa Daya TV Rumah Apa kabar nih anda hari ini? Semoga anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya Selamat tahun baru 2019 bagi kita semua Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik bagi kita semua Senang sekali saya Melisa Gerasari Di awal tahun ini bisa kembali menemani anda selama 60 menit ke depan Tentunya dalam program talkshow yang syarat dengan informasi kesehatan Dan inspiratif untuk anda dan juga keluarga Tentunya dalam program Bincang Sehat Ia Pemirsa Bincang Sehati Biasanya di awal tahun nih banyak orang pasti yang sudah punya resolusi untuk tahun baru ya Nah bagaimana dengan resolusi kesehatan anda di tahun 2018? Apakah sudah ada yang tercapai? Atau jangan-jangan malah belum ada yang tercapai sama sekali ya? Nah dikarenakan memang di awal tahun nih kita harus lebih semangat supaya tahun ini bisa menjadi lebih baik lagi Di episode Bincang Sehati kali ini kita mau membahas ya Gilas balik kesehatan di tahun 2018 Untuk kesehatan yang tentunya lebih baik dong ya di tahun 2019 Kita mau bahas tentang makanan dan gizi yang baik Lalu gaya hidup yang sehat Hingga penyakit-penyakit apa nih yang mendominasi di tahun 2018 yang lalu Nanti kita akan ngobrol dengan tamu dan narasumber saya Tapi sebelumnya saya punya sekilas informasi berikut ini Pemirsa Bincang Sehati Adakah di antara anda yang mempunyai niat untuk memperbaiki kesehatan di tahun 2018 lalu? Seperti lebih rajin berolahraga, niat untuk berhenti merokok, menurunkan berat badan, hingga rutin check up ke dokter? Selamat bagi anda yang berhasil memenuhi niat tersebut Namun bagi anda yang masih belum bisa melaksanakannya jangan khawatir Belum terlambat masih ada tahun 2019 Resolusi kesehatan merupakan investasi yang tinggi nilainya Tidak dapat dihitung dengan uang, materi, ataupun yang lainnya Niat untuk hidup sehat harus disertai dengan motivasi yang tinggi dan determinasi yang kuat Mulailah dengan menyusun resolusi kesehatan secara mendetail atau spesifik Resolusi yang realistis Lalu lakukanlah resolusi tersebut secara bertahap Bila menemui hambatan jangan putus asa Ayo mulai hidup sehat dari sekarang Iya pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit Hari ini kita mau membahas bagaimana resolusi kesehatan di tahun 2019 Langsung kita sampai ya Tamu saya hari ini ada dua nih ya Yang pertama ada dokter Lydia Tantoso SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Dan juga Mbak Mayuriza Hermawan SGZ Spesialis Gisi dari Bethsaida Hospital Halo selamat siang dokter Halo Selamat siang Mbak Mayur Selamat tahun baru ya Selamat tahun baru Terima kasih nih di awal tahun ya bisa hadir di Binjang Sehati Nah biasanya semua orang punya resolusi ya Kita ke dokter nih dokter Apa pentingnya punya resolusi kesehatan di setiap awal tahun Oh tentu penting sekali Semua harus ada resolusi Tapi yang nomor satu tentu kesehatan Karena kalau kita tidak sehat Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal lainnya Jadi resolusi kesehatan di tahun 2019 ini Kita harapkan sangat luar biasa ya Baik Ini termasuk di Gizi di bagian makanan juga harus ada resolusinya atau gimana Pastinya Mbak Melisa Jadi dari segi kita atur pola makan Kita atur juga aktivitas fisik Semua harus ada tujuannya Ada yang mau kita capai tentunya di tahun 2019 Pastinya yang lebih baik dari tahun 2018 kemarin Oke jadi dari semua sisi ya Mungkin dari sisi yang lainnya juga sih Keuangan misalnya Dari hubungan harus ada resolusinya Kalau di kesehatan salah satunya itu ya Dari pola hidup dan makanannya seperti apa kemudian Nah yang jadi hambatan misalnya kalau menjalankan resolusi Seperti apa nih dokter? Nomor satu ada empat huruf Apa tuh? Niat N-I-A-T Itu yang paling utama Itu yang paling utama Kenapa dari niatnya kurang kuat Atau memang gak ada sama sekali Biasanya Iya kadang-kadang entah kenapa ya Cuma di awal hari aja Atau di awal tahun baru Kita bersemangat begitu kan Menulis resolusi begitu Satu harus sehat Tapi habis itu kita gak tahu mau ngapain Kita gak tahu apa yang harus dilakukan Oke lah niat aja Itu sebenarnya udah cukup banyak Membantu dalam resolusi kedepannya Pertama-tama harus ada niat dulu Baru kemudian mungkin bisa ke dokter Menanyakan apa yang harus dilakukan gitu kan Apalagi kalau di tahun-tahun sebelumnya Sudah ada penyakit-penyakit yang sudah ada di dalam badan Ya baik ya begitu ya Jadi memang diawali dengan niat kemudian ya Kalau diawali dengan niat Belakangnya harus disertai dengan apa kemudian ya Mbak Mayu Supaya berjalan terus Yang disertai pastinya dengan konsisten Melisa Jadi dari sudah niat ada Kita harus konsisten Jadi jangan sampai niat di awal Tapi untuk kebelakangnya kita gak mau Atau bolong-bolong Jadi lebih banyak cheating day Daripada menjalankan resolusi itu sendiri Ada istilahnya nih ya Cheating day ya Nanti kita bahas nih ya Cheating day apa tuh Kemudian hari-hari selingkuh apa gimana Nanti kita bahas selingkuh dari apa kemudian ya Nah biasanya kita tadi kan mau tahu nih dokter ya Penyakit-penyakit apa sih yang mendominasi di tahun 2018 Kebanyakan orang sakit apa tuh kemudian dokter Kebanyakan yang saya temui selama sepanjang tahun 2018 Itu nomor satu itu diabetes melitus Diabetes ya Ya atau penyakit kencing manis ya Sangat-sangat banyak sekali Bahkan anak-anak atau remaja muda Itu ada yang memiliki penyakit itu Oke Diabetes melitus Angkanya meningkat gak dari tahun ke tahun dok? Angkanya meningkat Ada satu data yang saya dapetin dulu di tahun 2018 Itu sekitar 6% dari total penduduk Tapi di tahun yang akan datang diperkirakan meningkat 2% Oke Meningkat terus ya kemudian ya Umurnya juga tadi jadi lebih muda ya Umurnya jadi lebih muda Padahal dulu tahunnya kayaknya yang sakit kencing manis Yang udah tua-tua gitu ya Sekarang makin muda Makin banyak Kena penyakit diabetes melitus Kena penyakit diabetes Belum kita tahu ya diabetes kan penyakit degeneratif ya dok ya Sekarang masih begitu atau ada hubungannya juga dengan pola gaya hidup tuh dok? Ya sebenarnya memang penyakit diabetes melitus ini banyak ya multifaktor Genetik Kemudian dari gaya hidup Nah kalau faktor genetik sih mungkin kita sudah tidak bisa rubah ya Karena kan memang udah dari sananya Diwariskan seperti itu Tapi kalau gaya hidup inilah yang saya bilang Kalau tadi kita bicarakan soal resolusi Niat untuk gaya hidup yang baik inilah yang nanti mungkin kita akan bicarakan bersama ya Seperti apa Kalau satunya ini diabetes ya yang paling tinggi ya Betul Temennya biasanya ada juga hipertensi tuh dokter ini Barangan juga atau gimana? Ya saya selalu bilang ada 5 sekawan dari si diabetes ya Jadi bukan 3 sekawan lagi 5 sekawan Kalau diabetes sudah masuk Hipertensi bisa masuk Seperti Mbak Mel bilang Kolesterol bisa masuk Asam urat Dan kemudian yang sekarang kita lihat cukup banyak Orang-orang dengan kelebihan berat badan Obesitas ya Ya Ini jadi hubungannya sama Mbak Maya Masalah pola makan begitu ya Ini penyakit-penyakit yang tadi disebutkan dokter Dari makannya jadi banyak pengaruh yang mempengaruhi atau seperti apa tuh Mbak Maya Dan kebetulan sekali dokter Memang saya habis cek dari data riskes das tahun 2018 Memang yang tren di Indonesia ini Penyakit-tren penyakit tidak menular Seperti diabetes Hipertensi Obesitas itu meningkat Dibandingkan dengan periode sebelumnya Jadi memang Itu masalah kita Di Indonesia ini kita ada double burden Jadi masalah dari gisi kurang masih ada Gisi berlebih pun juga ada Jadi obesitas tadi ya Betul sekali Mbak Oke Jadi penyakit tidak menular Tapi justru jadi lebih serem ya Dulu kita takutnya penyakit kayaknya virus Dari bakteri Tapi penyakit-penyakit yang diam-diam menggerogoti kita ini justru yang tinggi angkanya Kemudian ya Oke nah Kalau di Indonesia tadi seperti itu Kalau di global sama begitu atau seperti apa itu dokter? Hampir sama sih Di global juga hampir sama Masalahnya penyakit tidak menular ini kan pada akhirnya bisa berkomplikasi Salah satunya yang mungkin kita sering dengar ya Penyebab kematian tertinggi Penyakit jantung Kanker mungkin Salah satu faktor risikonya dari diabetes mellitus itu Oke Baik Ini biasanya orang-orang yang ada penyakit-penyakit Yang tadi itu lima sekawan Merasa gak sih dokter gejala-gejalanya Atau tiba-tiba udah sakit Itu begitu baru tahu begitu Iya betul Mbak Mel Kadang-kadang mereka kagak berasa begitu Mereka gak berasa Tahu-tahu Cuma merasa kadang-kadang Dok saya kok cepat lelah Mungkin apa karena saya kecapean kerja ya Kadang-kadang bisa jadi itu silent symptoms Gejala-gejala yang silent Tahu-taunya muncul nih mas kawan yang tadi Jadi kalau memang ada faktor risiko Seperti overweight Kelebihan berat badan Dengan beberapa gejala yang sudah tidak membuat nyaman tubuh Sebaiknya datang berobat Oke Baik Kita masih akan ngobrol banyak ya Berhubung di awal tahun nih ya Hari ini kita membahas mengenai resolusi kesehatan Untuk tahun 2019 ini Bagi Anda mungkin nanti yang juga ingin tahu Jangan sampai kelewatan Nanti kita akan ngobrol banyak ya Seputar topik hari ini Jangan kemana-mana ya Binjang Sati segera kembali Kembali lagi di Binjang Sati pemirsa Hari ini kami masih membahas seputar resolusi kesehatan di tahun baru Berhubung tahun baru dong ya Misalnya punya banyak resolusi Ada yang resolusinya di hubungan Ada yang di karir Ada yang di keuangan Jangan lupa yang paling penting mengenai kesehatan kita ya Kita mau ngobrol dengan tamu saya hari ini Yang pertama ada Dr. Lydia Tantoso SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Dan ada Mbak Mayuriza Hermawan SGZ Spesialis Gizi dari Bethsaida Hospital Baik Jadi sudah ngobrol ya bagaimana Biasanya orang-orang nyalahin pekerjaan begitu ya Mbak Mayur Padahal makanan jadi yang paling penting Makanan dan aktivitas fisiknya kok Dan aktivitas fisik Ini sebenarnya kita yang salah nih Di tipe makanannya Jam makannya yang salah Atau apa sih kemudian Mbak Mayur Dari masing-masing orang sih berbeda Mbak Melisa Tapi rata-rata disini kita lebih kesalahan Dari segi pemilihan Makanannya Lalu juga porsinya sudah salah juga Tidak sesuai Lalu juga jam makannya tidak teratur Ditambah dengan aktivitas fisiknya kurang Oke Multifaktorial ya Jadi semuanya salah nih kemudian ya Dijabarin satu-satu ya Mbak Mayur Boleh Dari makanannya begitu tipenya Kita kan tahu katanya Kalau diabetes nih jangan makan karbohidrat banyak-banyak Tapi kita tiap hari orang Indonesia kalau nggak makan nasi Nggak akan Belum makan Belum berasa makan ya Jadi bagaimana nih kita mengatur tipe makanannya dulu ya Jadi sebetulnya kalau untuk kita atur pola makan Kita harus mengarah ke arah diet sehat seimbang Jadi diet sehat seimbang ini mulai dari kita atur makannya Kita olahraga juga cukup Kalau dari segi makan yang harus kita perhatikan pertama adalah serat Ini yang kadang orang suka lupa Sayur sama buah suka lupa makan Padahal asupan serat dalam sehari itu kita butuh kira-kira 30 gram Atau setara dengan 8 sampai 10 porsi untuk satu kali makan Banyak sekali ya Betul dari sayur dan buah-buahan Jadi memang piramida itu sekarang sudah agak berubah Mbak Melisa Kalau dulu paling banyak kita utamakan karbohidrat Sekarang diutamakan paling banyak adalah sayur-sayuran dan buah-buahan Karena ya nggak bohong juga ya Di dunia ini semakin banyak prevalensi orang-orang obesitas Yang terlalu banyak makan karbohidrat Akhirnya sekarang digalakkan banyak makan sayur dan buah-buahan Tapi kan katanya sayur pahit Serat gitu ya karena banyak seratnya kemudian Justru jangan salah Mbak Melisa Sayur-sayuran dia mengandung tinggi serat Dia bisa menunda lapar Nah triknya orang diet kan Atau kendalanya orang-orang Kalau mau istilahnya berdiet Susahnya karena lapar terus Nah justru dengan kita banyak makan yang mengandung serat Contohnya dari sayur-sayuran ini Kita bisa menunda lapar Oke jadi banyak makan sayur dan buah ya pada akhirnya ya Misalnya kalau yang sakit diabetes Hipertensi lima sekawan itu Datang ke dokter alasannya apa tuh dokter Gak makan makanan yang kurang sehat Kemudian atau mereka gak ada waktu untuk makanan itu Atau makanan lain pilihannya jauh lebih enak sekarang nih dokter Iya sekarang memang makanan kita macem-macem ya Dulu mungkin belum ada yang warna inilah Ada macem-macem lah pokoknya sekarang ya Cuma memang yang bener yang tadi Mbak Maya bilang juga Bahwa memang kita lebih cenderung untuk memilih karbo Karena lebih enak ya karbo ya Serat-serat buah-buahan tuh ditinggalkan sekarang Karena satu mungkin Mbak Mel bilang tadi pahit gitu kan Kedua mungkin tidak dibiasakan dari anak-anak Gak suka makan sayur yaudah gitu Dia bayarin aja gak suka makan sayur yaudah Akhirnya mereka tumbuh menjadi anak-anak atau remaja-remaja yang overweight Dan menurut penelitian memang dimulai dari masa kecil itu Kalau mereka sudah overweight mereka ini akan tumbuh menjadi dewasa-dewasa yang obes Dan kalau sudah obes masuk artinya 5 sekawan tadi akan muncul Baik-baik Ada tips apa yang bisa diberikan buat pemirsa? Karena pastikan sulit ya makan sayur dan buah sebegitu banyak Ada tips-tips apa yang bisa diberikan? Jadi kita kalau makan pasti kita pakai piring Kita asumsikan piringnya itu bundar kita langsung bagi jadi tiga Kita bagi seperempat kecil di atas kita isi dengan kelompok karbohidrat Jadi kita mau isi dia ada nasi, ada mie, ada bihun, ada kentang Tapi tidak boleh sampai tumpah, tidak boleh sampai tinggi Seperempat kecil di bawah kita isi dengan kelompok protein Ada kacang-kacangan silahkan tapi tidak boleh tumpah lagi Dua perempat yang besar atau setengah yang besar ini silahkan diisi dengan sayur-sayuran Minimal dua jenis sayur-sayuran Ada sayur-sayuran berwarna, ada sayur-sayuran hijau Baru di luarnya kita tambahkan satu porsi untuk buah-buahan Buah-buahan lagi berikutnya ya Pengolahannya jadi penting juga? Kalau semuanya digoreng gitu Jadi hilang dong kadar kesehatan Karena dengan digoreng itu akan ada yang namanya penyerapan minyak dalam bahan makanan Pastinya nanti pada saat sudah kita terlalu banyak penyerapan minyak dalam bahan makanan Artinya lemaknya semakin tinggi Padahal kan kita mau yang kita buang dengan menurunkan berat badan itu lemaknya Jadi proses pengolahan makanannya sih sebaiknya tidak boleh cuma dua Tidak boleh digoreng, tidak boleh diberikan santan Jadi proses pengolahan makanan selain itu silahkan Mau dikukus, dibakar, dipanggang, ditim, direbus, ditumis Banyak ya? Banyak sekali Jangan lupa ya, ternyata banyak Tadi saya baru berasa juga ya Banyak sekali Yang kita tidak sarankan terlalu sering hanya dua Digoreng dan disantan Baik, Bumirsa kita masih akan ngobrol lagi nih ya Dengan tamu saya hari ini seputar resolusi kesehatan di tahun baru ya Tahun 2019 Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Daya TV Terima kasih pemirsa yang masih bersama dengan kami Di Bincang Saati hari ini kami masih mengajak Anda Untuk mempunyai resolusi kesehatan di tahun baru ya Di tahun 2019 Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan tamu saya Ada dokter Lydia Tantoso, SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Dan ada Bama Yorica Hermawan, SGZ Spesialis Gizi dari Bethsaida Hospital Baik dokter Nah tadi masalahnya selain ada obesitas Ada juga yang kurang gizi begitu ya dokter Ini kasusnya seperti apa sih? Masalah stunting atau kurang gizi ini dokter? Kadang-kadang Kita orang tua kadang-kadang Kalau memberikan makan anak ya Yaudah lah lepas aja apa yang dia mau gitu kan kadang-kadang Nah jadi seringkali tidak bergizi Jadi seringkali saya bilang Makanan itu sebaiknya beraneka ragam Supaya nutrisinya seimbang Nutrisinya banyak yang didapat Apalagi mereka kan juga masih kecil Masih butuh segala macam asupan Kadang-kadang cuma dikasih karbohidrat Udah Protein gak Kadang-kadang makanannya Yang makanan-makanan cepat saji Makanan-makanan yang pengawet-pengawet begitu ya Yang terserah mereka lah Itu yang harus diperhatikan sih sebenarnya Gejalanya kalau anaknya kurang gizi itu seperti apa sih dokter? Ya mereka bisa dari ujung atas ke bawah Jadi dari atas mereka bisa keterlambatan dari perkembangan otak Kalau perkembangan otak terlambat artinya Tata bicara, pergerakan, motorik Pertumbuhan ke depannya akan tidak baik Kemudian ke bawah tentunya dari berat badan sama tinggi badan Jadi itu sebenarnya salah satu marker atau penanda Apakah anak kekurangan gizi atau tidak Selain daripada pemeriksaan penunjang yang lain Kita bisa juga periksa Laboratorium juga bisa periksa Kasusnya banyak gak sih dokter di tahun 2018 Yang kurang gizi ini kemudian? 2018 sebenarnya cukup banyak kasus Tapi di daerah-daerah tertentu Jadi kan kalau di usia produktif Supaya menghindari obesitas Yang banyak seratnya Jadi kalau di anak-anak seratnya ini juga harus Lebih banyak atau tadi protein yang lebih banyak? Dua-duanya Jadi karena anak-anak memang seperti masih Masih dalam usia pertumbuhan Jadi dari segi protein pun harus banyak Serat pun tidak boleh tertinggal Oke Tapi kan ngasih makan sayur ke anak-anak susah ya Ada tips apa nih? Supaya anaknya pinter makan sayur Nah biasanya kalau dari si anak ini memang gak suka Sayurnya ini bisa kita sembunyikan Misalnya anak ini suka makan bakso Orang tua bisa tuh bikin bola-bola daging Dalamnya kita kasih wortel Kita kasih paprika Kita potong kecil-kecil Kita kasih ke anaknya Bakso vegetarian berarti ya Kalau gak ada juga yang sekarang bikin bento-bento Ya betul Karena anak-anak itu prinsipnya mereka suka dengan sesuatu yang menarik Jadi kalau kita bentuk makanan itu semenarik mungkin Anak-anak itu akan lebih tertarik untuk makan Betul-betul Jadi memang pinter-pinternya orang tua lah ya Kemudian ya supaya mereka jadi bisa lebih sehat begitu ya Nah ini kan tadi kata dokter Sekarang banyak yang aktivitas fisiknya kurang ya anak-anak kita Tadi kalau yang olahraga pakai jempol aja begitu Itu karbohidratnya memang harus dikurangi atau aktivitasnya yang ditambah Atau seperti apa tuh Mbak Mayu? Untuk anak-anak sendiri sih kita tidak sarankan untuk kurangi asupan makan Tapi perbanyak aktivitasnya Paling tidak sekitar 75 menit seminggu Untuk anak-anak minimal Aktivitas yang baik nih untuk anak-anak di masa pertumbuhan Apa aja nih dokter atau Mbak Mayu? Terserah apa aja apa aja yang mereka suka Gak boleh berenang main basket Jadi kita arahkan anak ini sukanya apa Anak ini suka olahraga kompetitif Kita arahkan dia seperti kayak sepak bola, basket Anak ini sukanya olahraga tradisional Misalnya kayak menari Kita arahkan dia kesana Betul-betul Kadang suka lupa itu ya Menari itu juga kan aktivitas fisik juga ya Kadang-kadang pikirnya olahraga Olahraga aja, padahal gak terbatas di harus yang olahraga fisik capek Seperti kita orang dewasa kalau kita rutin mengikuti kelas untuk dansa Atau mungkin tari poco-poco Itu juga tanpa sadar keringat banyak yang keluar Aerobik, itu salah satu cara yang paling mudah untuk kita melakukan aktivitas fisik Oke, tadi rumusnya yang penting 30 menit sehari ya Kalau anak-anak tadi seminggu 75 menit Pada akhirnya bisa dipilih ya Mirsa udah bisa mulai rencanakan nih ya Di awal tahun kan biasanya ya Wah nanti kemana nih, mau kerja jam segini sampai jam segini Diselipin dong ya olahraga setiap minggunya supaya bisa lebih sehat Karena cuma setengah jam Betul ya Pasti ada waktu lah setengah jamnya Bisa ada waktu buat yang lain jangan lupakan yang untuk kesehatan ya pada akhirnya Nah yang sekarang juga jadi masalah ini mengenai stres juga banyak terjadi ya dokter ya Dari stres ini dampaknya seperti apa tuh dokter? Di resolusi, berarti harus masuk ya resolusi tahun 2019 Kurangi stres atau kendalikan stres Karena memang stres ini sama sekali tidak baik buat tubuh kita Dengan adanya stres, badan kita akan jadi turun daya tahan tubuhnya Oh hubungannya ke sana ya Hubungannya ke sana Jadi kalau daya tahan tubuh turun, semua penyakit bisa masuk Baik, sekarang penyakit yang dari virus, bakteri gitu Yang makin lama, makin pintar, makin banyak jenisnya begitu ya dokter Yang patut diwaspada ini penyakit-penyakit apa sih dokter? Kalau kita mungkin di awal-awal tahun ini mungkin masih akan banyak demam berdarah ya Demam berdarah, pergantian musim, jadi jangan lupa bersih-bersih Jangan lupa mungkin pakai kelambu, pakai repelen, pokoknya bersih-bersih lingkungan Kemudian kalau sampai gejala itu datang demam cepat-cepat berobat Kalau di rumah atau dimanapun tempat berada, tetap makan minum yang bagus harus dijaga Minum air putih juga kadang-kadang suka susah Betul, itu ya fungsinya air tuh kalau di tubuh kita seperti apa sih dokter atau Mbak Ma ini? Minum air putih itu ya kalau orang dulu bilang detox gitu ya Air putih detox gitu ya Sebenarnya kita memang badan kita ini kebanyakan terdiri dari air Jadi kalau kita dehydrasi kurang air, bayangkan apa yang terjadi Di pohon aja kalau dehydrasi mati begitu kan Badan kita ini kebanyakan terdiri dari air Kulit ini gampang sekali untuk berkeriput Padahal kita perempuan nggak mau ya Maunya kulitnya itu yang kenceng, yang mulus Salah satu caranya minum airnya cukup, seratnya juga harus cukup Dari serat juga ya? Kalau minum itu kita harus minum air putih Tadi atau dari jus, dari teh, begitu dihitung air juga sebenarnya Sebetulnya semua kita bisa hitung sebagai air Termasuk juga misalnya kita makan kuah sup Itu kita juga hitung sebagai air Tapi yang kita utamakan di sini air putih Air putih dulu Itu dia terpenuhi dulu Baru minum air-air lainnya Kopi, teh gitu Kalau menurut saya sih kalau buah ya sebaiknya tidak di jus Betul sekali dok Karena kalau di jus seratnya hilang Betul, padahal tadi serat itu bisa menunda lapar Pada saat dia di jus Dalam proses pengejusan itu Serat itu akan terbuang Itu yang sayang sebetulnya Nanti kita ngobrol ya Dengan tamu saya hari ini seputar diet Jadi Anda jangan kemana-mana Kita masih ngobrol banyak ya Seputar resolusi tahun baru 2019 Tetap di Bincang Sapi Anda kembali lagi di Bincang Sapi Pemirsa Di awal tahun ini Di hari pertama ya Di tahun baru ya Kami mengajak Anda Untuk bisa punya resolusi kesehatan Di tahun 2019 Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan tamu saya Ada Dr. Lydia Tantoso SPPD Spesialis penyakit dalam Dari Rumah Sakit Sumber Waras Dan ada Mbak Mayurija Herawan SGZ Spesialis Gizi dari Bethsaida Hospital Baik Nah dokter yang sering juga dilakukan ya Dan Mbak Mayur di awal tahun Biasanya punya resolusi Ganti berat badan begitu ya Nah ini semestinya yang melakukan Pergantian berat badan ini harus diet Begitu atau prosesnya itu seperti apa tuh dokter? Kebanyakan sih memang yang datang itu Pengennya berat badannya lebih langsing ya Kebanyakan Jadi sekarang ini Kalau di perkotaan kita berjumpa dengan Cukup banyak orang-orang yang Overweight Yang obese Nah kalau overweight masuk Yang tadi lima sekawan itu bisa masuk Nah bagaimana caranya mau turun berat badan? Kadang-kadang agak sulit nih Apalagi kalau usianya sudah makin bertambah Artinya metabolisme semakin berkurang Berat badan mau semakin sulit untuk turun Seperti yang tadi kita sudah diskusikan Mungkin ada beberapa tips Untuk nurunin berat badan Yang pertama memang kita bisa pakai aturan tangan Yang tadi seperti saya sampaikan Atau yang tadi Mbak Maya sudah sampaikan ya Yang pakai aturan piring tadi Itu hampir sama Nah cuman kadang-kadang Kalau belum makan nasi yang tadi Mbak Mel bilang Berarti belum makan Belum berasa makan Belum berasa makan Jadi ada beberapa pasien yang datang ke saya Dok saya padahal gak makan loh Tapi kenapa berat badan saya naik terus Kenapa gula saya tidak pernah terkontrol Ternyata mereka merasa tidak makan nasi Jadi itu dihitungnya gak makan? Jadi gak makan Padahal makan yang lain Padahal makan yang lain Makan camilan singkong lantar Makan kue apalah Makan coklat Iya padahal makannya cuma satu potong Tapi kan mungkin dilakukan repetitif Dilakukan agak sering dalam hari itu Mungkin bisa tiga atau empat kali makan Dengan makanan yang manis-manis tadi Jadi walaupun tidak makan nasi Tapi tetap itu namanya makan Jadi kalori pun tetap masuk ke dalam Kalau kalori masuk berat badan tentu bisa bertambah Baik-baik Jadi memang harus diubah persepsinya Dari daya itu bukannya tidak makan besar ya Tapi mengatur pola makannya dengan baik Kemudian Jadi semua itu disebut makan Disebut makan ya Betul-betul Nah Mbak Mayong Ini kan diet sekarang ada macam-macam ya Diet inilah Diet itulah Sebenarnya diet itu pengertiannya itu seperti apa Lalu yang tepat itu yang seperti apa Kemudian harus diperhatikan apa sih sebelum memulai diet? Jadi diet itu sebetulnya intinya adalah mengatur Pengaturan makanan Makanya kenapa ada diet untuk pasien diabetes Ada diet untuk anak dengan berat badan kurang Ada diet untuk orang obesitas Jadi intinya itu hanya kita mengatur makan Dari makan mulai dari jam, jenis, jumlah, semua kita atur Jadi kalau diet yang sehat Saran saya sih ya kita ikuti diet sehat seimbang Dari semuanya seimbang yang tadi itu lengkap Ada sayur, ada buah, ada karbohidrat, ada protein Juga ditambah dengan aktivitas fisik nih Tidak boleh ketinggalan Mbak Karena prinsipnya seperti ini Gambaran mudahnya ya Kalau berat badan kita mau tetap Itu apa yang kita makan harus sama dengan apa yang kita keluarkan Nah apa yang kita keluarkan itu dibakarnya dari mana? Ya dengan berolahraga atau aktivitas fisik tadi itu Jadi dua-duanya ya Diatur yang masuk, diatur juga yang keluar Begitu dua-duanya ya Supaya seimbang kemudian Nah dokter ini kan selain yang tadi Kasusnya nih kalau diet bukan hanya Bilangnya nggak makan padahal makan Ada juga yang terlalu ekstrim sampai tidak makan sama sekali Kalau diet yang terlalu ekstrim begitu Ada efek negatif apa ketubu? Biasanya yang terlalu ekstrim begitu Orangnya suka pusing kan Biasanya makan tiga kali Ini cuma sekali doang Misalnya pagi atau siang Malam udah nggak makan Atau kadang-kadang pagi, siang, nggak makan Malam doang makan Malam-malam makan Jangan lagi ambil ini ambil itu jangan Karena semua makanan atau minuman Biasanya berkalori Kecuali air putih Jadi sebaiknya pada saat jam makan Makan yang benar dengan nutrisi seimbang Ada karbonnya, ada proteinnya, ada seratnya Di luar jam makan Jangan lagi ambil ini ambil itu Masukkan ke mulut ya jemil-jemil itu Malah jadi lebih banyak nanti Daripada makan besarnya Kadang-kadang ada pertanyaan Kalau malam boleh nggak cuma makan buah? Oh boleh sekali Boleh sekali makan buah Sayur aja sudah cukup Karena kan memang malam kita sudah tidak beraktifitas banyak Bakal tidur doang Bakal tidur doang Baik-baik Tapi kalau tadi nggak makan Terus menerus apalagi Remaja biasanya Remaja putri Di usia pertumbuhan Di buli mungkin di sekolah ya Jadi diet-diet itu efek negatifnya bisa komplikasi kemana Betul-betul Pusing ya Jadi otak kita kan memang butuh gula Sama butuh oksigen Jadi kalau kita tidak makan Kita bakalan pusing Dan itu tidak baik untuk kesehatan otak Yang kedua Tentu lambung kita akan menderita Sakit mahlak Nanti ujung-ujungnya bisa Lebih parah Misalnya berdarah Lambungnya berdarah Bawang air besarnya warna hitam Atau muntah darah Itu yang lebih ekstrim sih Tapi dengan ketidaknyamanan dari perut kita Bagaimana kita bisa beraktifitas ke depannya Betul Jadi memang harus Dipertimbangkan dan diatur dengan baik ya Jangan sampai malah mau diet Malah jadi tambah sakit Malah tambah sakit Tapi tadi yang juga jadi sulit Mau diet Kalau yang ada masalah lambung Ada tips apa yang bisa diberikan Untuk mereka yang punya masalah lambung Tapi ingin diet tuh Jadi mungkin yang bisa kita pakai Tetap makan Kita teratur Jadi kalau biasa makan tiga kali Silahkan tetap makan tiga kali Ada yang biasa Saya makan empat kali mbak Silahkan tetap makan empat kali Porsinya saja yang kita atur Kalau untuk sakit lambung Biasanya prinsip kita Makannya itu Rentangnya tidak terlalu jauh ya dok ya Jadi jamnya dekat-dekat Silahkan untuk tetap makan Kita pilih makanannya yang tidak terlalu banyak mengandung gas Misalnya sayur-sayuran seperti kol, kubis Itu agak kita hindari Buah-buahan yang bergas seperti durian, nangka Itu juga kita hindari Supaya tidak memicu kenaikan asam lambung Walaupun enak ya Kan bilangnya makan malam ya buah aja Buah duri Iya Itu dia Kita harus pilih Jadi mau makan buah saja Tapi buahnya apa Tentunya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang itu sendiri Kalau ini masalah lambung makan buah yang tinggi vitamin C kayak lemon atau jeruk itu diperbolehkan nggak Bapak? Sebetulnya kalau untuk sakit lambung sendiri kadar sakitnya untuk masing-masing orang itu berbeda Mbak Jadi ada yang terkena asam sedikit sudah asam lambungnya naik gitu Ada juga yang nggak apa-apa makan aja Jadi kalau saran saya kita sesuaikan saja dengan kondisi masing-masing pribadi Kalau misal tidak bermasalah silahkan boleh makan Tapi sebaiknya ya kalau bisa kita hindari Apalagi kalau itu sudah tidak diimbangi dengan makan-makanan lain Itu hanya satu-satunya makanan nih Jeruk ini satu-satunya makanan kita untuk malam ini Sebaiknya ya jangan jeruk Kita ganti dengan apel Atau kita ganti dengan melon Seperti itu Lebih aman untuk terutnya Jadi memang semestinya kalau ada penyakit apa Dia tahu lah ya Apa yang berbahaya atau iritatif buat dia Dia bisa hindari pilih masing-masing Nah kalau tadi kan selain harus diet Atur pola makan harus olahraga juga Kita olahraganya sebelum makan Sesudah makan atau pembagiannya itu yang tepat Seperti apa itu dokter? Olahraganya Olahraganya kalau pagi ya mungkin sebelum makan boleh Tapi beda ya penanganannya pada orang-orang dengan diabetes Itu juga harus khusus kan ya Ya mereka harus makan dulu Baru olahraga Atau makan pakai obat Olahraga begitu ya Tapi kalau kita yang nggak punya diabetes Mungkin kita bebas sih sebenarnya waktunya ya Kalau memang bisanya pagi ya pagi olahraganya Kalau siang ya silakan siang Nggak apa-apa siang juga Cuma kalau perempuan ya takut hitam gitu kan Kalau sore ya silakan sore Pokoknya minimal 30 menit Baik jadi jangan dijadikan alasan apapun ya Kita harus cari waktunya Cari apa yang tadi kita suka Supaya tadi tercapai begitu ya resolusinya Dan yang harus diperhatikan nih Mbak Melisa Kadang orang-orang merasa saya sudah olahraga Capek dan sekarang saya lapar Kalau jadi balas dendam gitu ya Betul kadang suka kilafnya di sini Jadi sudah merasa saya sudah aerobik Dua jam ikut kelas Capek, keringetan Kita makan nasi goreng Kita makan mie ayam Habisnya dua porsi Karena merasa lapar Nah itu yang harus diwaspadai Jadi sehabis olahraga Makannya tetap kita jaga Perbanyak sayur-sayuran sama buah-buahan Kalau perlu sudah disiapkan dari rumah Kita sudah bawa bekal Jadi selesai olahraga Capek Kita minum air putih Kita makan itu bekal kita Dari sayur-sayuran, buah-buahan Nanti ngobrol lagi ya Masih ada kesempatan Abis ini kita masih bisa ngobrol lagi Seputar resolusi di tahun baru ini ya Jangan kemana-mana Tapi sebelum jadi saya punya tips kesehatan Berikut ini Pemirsa Bincang Sehati Tahun yang baru merupakan kesempatan Bagi Anda memperbaiki diri Lebih baik dari tahun sebelumnya Sekarang saatnya Membuat resolusi untuk hidup lebih sehat Berikut diantaranya Setiap pekerjaan dimulai dengan niat kuat Set pikiran Anda untuk memulai resolusi Kuatkan niat Anda untuk melakukan resolusi kesehatan di tahun yang baru Obesitas merupakan salah satu penyebab berbagai macam penyakit Seperti penyakit jantung, diabetes, bahkan penyakit mental seperti stres dan depresi Mulailah untuk mengurangi berat badan Anda jika sudah terasa berlebih Kurangi makanan junk food atau makanan cepat saji Lengkapi nutrisi Anda dengan perbanyak mengkonsumsi sayur, buah, serta kurangi konsumsi gula dan garam, serta makanan dengan kandungan lemak jahat Berbanyak gerak tubuh di tahun yang baru Lakukan olahraga sebanyak 3 hingga 5 kali per minggu dengan durasi 30 hingga 60 menit Terutama untuk Anda yang bekerja di kantor dengan durasi duduk yang lama Jika Anda masih merokok, hentikan segera secara bertahap Karena merokok dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan Seperti gangguan pernafasan, kanker paru dan penyakit kronis lainnya Dengan istirahat, tubuh akan melakukan berbagai proses perbaikan sel Sehingga dapat berjalan dengan baik Selain istirahat dengan durasi yang cukup, lakukanlah dengan teratur Anda kembali lagi di Binyak Sati Pemirsa hari ini Kami masih mengajak Anda untuk punya resolusi kesehatan yang baik Di tahun baru, di tahun 2019 Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan tamu saya Ada Dr. Lydia Tantoso, SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Dan ada Mbak Mayorica Hermawan, SGZ Spesialis Gizi dari Bedsaida Hospital Tadi kita sudah ngobrol banyak nih ya, seputar diet ya Tadi ada yang kelupaan, di awal kita sempat ngobrol soal cheating day Ini salah satu tips yang bisa dilakukan untuk membantu diet Atau mengatur pola makan atau seperti apa itu Mbak Maid? Jadi sebetulnya cheating day itu adalah hari di mana kita bebas Kita tidak melakukan diet Bisa dilakukan misalnya pada saat kita lagi ke pesta Kita lagi ke kondangan Itu kan kadang, wah makan ini, makan itu enak Oke lah kita boleh yang namanya cheating day Itu kita lakukan kira-kira jangan terlalu sering Sebulan sekali Sebulan sekali ya? Sebulan sekali Paling banyak dua minggu sekali kita cheating day Sesudah itu kita kembali lagi ke track kita Oke, itu boleh makan bebas atau boleh makan sebanyak-banyaknya Atau yang biasanya dihindari boleh dimakan? Ya kita intinya bebas tapi tetap bertanggung jawab Jadi kita boleh bebas tapi tetap kita kira-kira nih Oh tidak dengan porsi yang terlalu berlebihan Ya tadi saya bilang tidak boleh terlalu banyak yang digoreng dan bersantan Oh oke mbak, sekali-kali saya kepengen nih makan yang semuanya serba digoreng Nasi goreng sama ayam goreng Kan enak banget tuh kata orang-orang Ya sekali-kali boleh sebulan sekali Tapi habis itu besoknya ya sudah bertobat kembali lagi ke jalan yang benar Jadi memang biasanya juga kalau kebiasaan ini Kalau sudah dijalankan terus-menerus Biasanya kalau kita terlalu sering cheating Ada rasa sayang ya sama yang sudah dilewati sebelumnya Jadi memang harus konsisten tadi Jangan niat di awal tapi dijalankan terus Supaya kalau kayaknya mau balik lagi jadi makan yang kurang sehat Sayang gitu ya Ada perasaan sayang untuk melewatkan yang sudah diusahakan Dan biasanya yang memicu cheating day ini ada keinginan kita yang namanya food cravings Jadi food cravings ini respon dari otak untuk memakan makanan tertentu Bisa jadi makan-makanan manis, makan-makanan asin, ataupun makan-makanan berlemak Ngidam gitu ya Ngidam atau bahasa sekarangnya lapar mata Jadi sebetulnya kita ini tidak lapar Kita tidak butuh asupan itu tapi kita pengen Biasanya karena sudah lama tidak makan tau-tau ingin Nah apa yang bisa kita lakukan kalau suatu saat kita ngidam atau muncul ada godaan untuk food cravings ini Kita biasanya tunggu selama 30 menit Kita minum air putih kita tunggu selama 30 menit Kalau selama 30 menit itu godaan untuk makannya sudah hilang Berarti itu memang pure lapar mata Oke Tapi kalau selama 30 menit itu masih tetap bisa jadi memang tubuh kita butuh asupan itu Jadi misal kita kepengen martabak manis Kepengen gitu kita sudah minum air putih Oh 5 menit berikutnya sudah lupa Sudah hilang gitu Atau kita ajak baca buku, kita ajak dengerin musik Aktivitas lain sudah lupa, tidak kepengen makan lagi Nah itu pure lapar mata Tapi kalau ternyata kok masih kepengen ya Mungkin tubuh kita sedang kekurangan glukosa Dia memberikan respon untuk kita makan glukosa Jadi memang pintar-pintar juga sama otak kita ya Jangan sampai tetap tipu gitu ya Jangan semua-semua diikutin Betul, ini ada juga orang yang berat badannya yoyo gitu ya Gampang turun, gampang naik lagi itu penyebabnya apa sih dokter? Bisa dari asupan makan Bisa dari memang mungkin ada penyakit Oke Ada hubungan dengan keturunan genetik gitu nggak sih dokter? Genetik bisa juga Jadi kalau memang genetiknya kurus-kurus semua Sebenarnya kadang-kadang mau makan sebanyak apa Kadang-kadang nganek-naik juga tuh berat badan Tapi ada yang genetiknya memang Keluarganya overweight gitu ya Makan sedikit aja jadi daging katanya Minum air aja jadi daging ya Tapi kan justru jadi berbahaya dong ya Karena kita yang tampilan fisiknya kurus Mungkin kolesterol gitu di dalam ya dok Bisa terjadi juga? Iya bisa terjadi Jadi kolesterol tuh bisa terjadi pada orang kurus Maupun orang yang overweight Oke Jadi harus ada pemeriksaan rutin begitu Supaya kita tahu Kita bisa waspada dengan gejala-gejala Kalau kita sebenarnya di dalam tubuh ini Udah ada yang nggak sehat begitu Jangan-jangan nanti sedentar lagi kedatangan masakawan ini begitu dokter Sebenarnya sih kalau kita sudah bisa memastikan diri Bahwa makanan kita, asupan kita Baik makanan maupun minuman dan aktivitas fisik kita ideal Mungkin ada baiknya memang setahun sekalilah kita medical check up Tapi kalau memang yang tadi Mbak Mel bilang Lima sekalian ini udah masuk Sering-seringlah medical check up Oke ditambah frekuensinya Tambah frekuensinya mungkin 3-6 bulan Eh 3-6 bulan sekali ya Harus ngecek kemudian awal yang tepat ya Di awal tahun Awal tahun Cek supaya tahu jangan mentang-mentang kurus Jangan-jangan ada kolesterol nih ya Dicek, diketahui sebenarnya lagi sehat Atau jangan-jangan ada kolesterol tinggi Atau asam urat Jadi bisa menjadi motivasi juga ya Untuk resolusi setahun ke depan Atau sampai lebih panjang lagi kemudian Nah yang juga jadi resolusi ini biasanya Keinginan untuk berhenti merokok dokter ya Ini biasanya pantangan atau yang jadi hambatannya apa tuh Balik lagi ke soal Niat ya Niat tadi Dulu-dulu kan gak ada yang ngajarin ngerokok sebenarnya Entah bagaimana faktor lingkungan dan sebagainya Namanya pada akhirnya seseorang itu ngerokok Tapi sekali lagi jangan salahkan faktor lingkungan Semua pasti dari diri sendiri Maksudnya jangan diatur sama rokok itu Maksudnya kita yang harus bisa mengatur diri sendiri Kita yang harus bisa mengkontrol diri sendiri Kita ini maunya apa Di tahun 2019 ini kalau memang kita mau jadi lebih baik Ya buktikan dong Ya berhenti lah rokok Sudah ada tulisan di situ merokok membunuhmu gitu kan Tapi masih tetap dikonsumsi ya Apanya yang resolusi Ada peringatan ya padahal ya Kanker paru nih di tahun 2018 Di peringkat keberapa nih sebagai penyakit mematikan Sebenarnya mungkin kalau kanker paru Hampir semua orang udah tau lah ya Rokok itu bisa bikin kanker paru Bisa bikin penyakit paru yang lain-lainnya Tapi rokok sendiri bahayanya bukan cuma ke paru-paru Bisa bahaya kemana-mana Ke otak juga, ke mata juga, ke jantung juga Dan ke ginjal juga Oke Dan untuk orang keluarga sekitarnya juga Dan orang-orang sekitarnya juga Dan orang-orang sekitarnya juga Rokok pasif ya dok ya Ya Karena prokop pasif sekarang ada namanya Kalau dulu kita kenal dengan first smoker Second smoker Sekarang ada namanya third smoker Jadi kalau first smoker kan memang orang itu sendiri yang merokok Second smoker misalnya di ujung sana kita lihat ada orang merokok terus kita ikut hirup Itu kita jadi second smoker Sekarang third smoker di ruangan yang sama tidak ada seseorang pun yang merokok di situ Tapi kita masih bisa cium aroma rokok itu kita jadi ter smoker Baik first second maupun third ini punya risiko yang sama Aduh padahal kita gak ikutan merokok Padahal gak ikutan merokok Kena efek negatifnya ya pada akhirnya Ya jadi sering kali sering banget ketemu istrinya kena sakit suaminya yang merokok Istrinya yang sakit Istrinya yang sakit Sampai ke anak-anaknya yang sakit Betul jadi memang harus diingat ya bagi semua perokok nih ya Bukan cuma bisa membunuh diri sendiri tapi bisa berakibat negatif untuk keluarga Rubikan banyak orang Ada tips yang bisa diberikan kan ada juga yang pakai plaster begitu atau makan permen Itu membantu gak sih dokter? Ya sebenarnya tergantung pokoknya pengalihan aja deh Kalau memang kebiasaan merokok berarti rubah kebiasaan itu Dengan mengalihkan ke sesuatu mungkin ada orang yang pakai permen Tapi ada yang memang hal-hal positif lainnya misalnya tambah aktivitas Olahraga ke menari ke bernyanyi ke Atau tambah misalnya aktivitas sosial mungkin Atau jam kerjanya ditambah mungkin Jadi alihkan saja Atau tidak paling yang bisa dilakukan melakukan pola gaya hidup sehat yang lain dulu ya Seperti olahraga dulu, makan dulu yang sehat Jadi nanti pada suatu titik dia ada perasaan saya udah makan sehat, olahraga sehat tapi masih merokok Saya hentikan juga ya merokok ini supaya betul-betul sehat keseluruhannya begitu ya Dan banyak kok yang bisa, banyak yang bisa Jadi jangan menyerah bagi Pak Mirza di rumah ya Nah kadang juga yang bisa dibantu begitu adalah pola makan di rumah begitu ya Kalau kita sebagai ibunya yang menyiapkan makan di rumah, ada tips-tips apa yang bisa diberikan supaya satu keluarga kita bisa sehat nih Bapak? Yang pasti sih kita mengurangi konsumsi makanan-makanan instan ataupun juga fast food, junk food itu kita kurangi Jadi sebisa mungkin memang masak di rumah dari bahan-bahan yang alami, tidak dari bahan yang sudah jadi kita beli baru kita olah lagi seperti itu Yang kedua pastinya kita mengurangi penggunaan MSG Oke, jadi kadang begitu ya diabetes menurunnya bukan secara genetik tapi mungkin masakan di rumahnya Betul Yang membuat satu keluarga mungkin jadi sakit diabetes karena makan yang manis-manis, karbohidratasi, disajikan ya Jadi memang sebagai ibu mungkin di rumah harus bisa punya makanan yang sehat untuk satu keluarga ya Kan ada slogan yang memiliki Apa tuh dokter? Yang you are what you eat You are what you eat Jadi kita harus sehat juga, harus segar seperti sayuran yang segar-segar begitu ya Jangan sampai jadi makanan yang kurang sehat juga Ada suplemen yang betul ditambahkan nggak sih dokter untuk menjaga pola hidup sehat ini? Suplemen namanya suplemen berarti butuh nggak butuh sebenarnya Seandainya kita punya lifestylenya udah oke, gaya hidupnya bagus, makanannya seperti yang tadi, nutrisi seimbang, makannya teratur, olahraga sudah 30 menit minimal Mungkin nggak terlalu butuh suplemen karena nutrisi sudah ada di situ semua Ditambah lagi mungkin saya mau tambahkan jangan makan atau minum yang ada tiga P-nya Apa tuh? Bewarna perasa pengawet Baik, jadi itu yang bisa dihindari justru yang diperbanyak yang asli-asli begitu ya Supaya kita betul-betul bisa sehat kemudian Terima kasih Mamaya dan juga dokter ya Hari ini banyak sekali obrolan kita Semoga sedikit banyak bisa diserap oleh pemirsa Sehingga bisa jadi awal yang baik ya Lagi tahun baru bisa punya tahun yang baik selama 2019 ini Terima kasih selamat tahun baru ya dokter Selamat tahun baru Terima kasih juga bagi anda pemirsa Bincang Sati yang sudah menyaksikan episode kami hari ini Semoga tadi bisa jadi informasi dan inspirasi bagi anda ya Selamat tahun baru 2019 Saya Melisa Genda Sari harus sampai tundur diri Sampai jumpa di dalam kesempatan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton